Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di Sulawibowo di channel kita yang tercinta ini Pemirsa kali ini kita akan memperbaiki mesin pompa air yang dihidupkan MCB listrik rumah itu langsung turun disini kita udah melepas mesin cuci mesin cuci, mesin airnya Pemirsa dan ada kabel warna merah dan warna hijau yang di kan kiri saya ini ini adalah kabel kapasitor dan ada lagi kabel yang warna kuning Pemirsa seperti di gambar berikut ini warna kuning itu adalah kabel kabel ground dan warna hitam adalah kabel powernya dan kabel merah juga kabel powernya juga Pemirsa sekarang kita sediakan avometer dengan skala X1 kemudian kapasitor yang asli kita pasang Pemirsa, kita akan cek dari kabel power inputnya di kabel warna merah yang udah digulung sama solasi dan kabel warna hitam kita ambil pro positif dan negatif pada avometer kemudian kita cek apakah spool ini putus Pemirsa kita lihat dan angka menunjukkan pada avometer itu gak sampai angka 0 Pemirsa artinya ada hambatan yang ada hambatan yang muncul pada spool atau pada lilitan pada mesin pompa air ini kemudian kita cek lagi kabel salah satu kabel ke kaki kapasitor Pemirsa ke kabel pada kaki kapasitor ternyata juga menunjukkan resistansi tersendiri artinya jarumnya gak sampai 0 di skala X1 kemudian kita coba juga tes lagi di kaki kapasitor yang lain dan ternyata juga menunjukkan angka resistansi yang tidak sampai ke 0 Pemirsa apa artinya? artinya adalah ada resistansi yang sudah muncul pada spool pada spool mesin pompa air ini Pemirsa merek mesin pompa airnya ini udah hilang karena udah lama banget umurnya udah sekitar 8 tahunan ceritanya adalah mesin pompa air ini terendam air sering kali terendam air yang akhirnya tiba-tiba pada suatu hari waktu dihidupkan MCB itu langsung turun artinya ada core slating pada mesin listrik ini Pemirsa kemudian kita cek kapasitornya oh tidak kita cek jalurnya jalur kabel power ke kapasitor yang warna merah itu hambatannya sampai 0 dia masih bagus tuh sampai 0 Pemirsa kurang lebih cara ngeceknya seperti itu Pemirsa jadi kalau misalnya kurang yakin kita bisa cek berulang-ulang kali dan kita perhatikan sekali jarum avometer kita kapasitor ini menggunakan kapasitor dengan 6 mikro farad 450 volt kapasitornya udah agak pecah Pemirsa di bagian bawah artinya kapasitor ini sudah dalam keadaan yang tidak bagus lagi sekarang kita menggunakan perbandingan dengan mesin air yang masih dalam keadaan baik Pemirsa yang warnanya merah seperti ini kapasitornya kurang lebih hampir sama tapi kapasitor yang mesin warna merah ini menggunakan 8 mikro farad 250-450 volt kita hidupkan normal dia Pemirsa Pemirsa bisa melihat bahwa mesin pompa airnya berputar waktu dicolokin ke arus listrik kita akan melakukan perbandingan dengan cara mengukur dengan avometer kita arahkan avometer ke skala X1 kemudian kita cek di probenya itu menunjukkan angka 0 dan dia tanpa resistansi Pemirsa yang normal seperti ini supaya lebih yakin kita coba kalibrasi dulu kira-kira jarum pada avometer itu mengarah ke angka berapa jika mengarah ke angka 0 berarti sudah benar kita kalibrasinya kita berulang kali cek lagi di stop kontak di stop kontaknya di stackernya kita cek dan masih juga tetap tidak menunjukkan angka resistansi tertentu ini adalah kabel-kabel pada rangkaian 10 nya Pemirsa jadi kita cek kapasitor ini kapasitor ini menunjukkan angka resistansi ya jelas karena secara perhitungan ESR pada kapasitor itu memang dia menunjukkan nilai resistansi meskipun tidak tinggi nilainya Pemirsa tapi jika kita lepas last drop nya seperti ini artinya kita bisa membuka kabelnya satu per satu kita akan coba mengukur beberapa bagian kabel pada spool ini Pemirsa yang akhirnya kita bisa membandingkan mesin pompa air yang masih bagus dengan pompa air yang masih lama yang sudah rusak tadi nah kita cek seperti ini tanpa menggunakan kapasitor dia tidak menunjukkan resistansi sama sekali Pemirsa kemudian kita cek lagi kabel yang warna merah dengan kabel yang warna merah artinya ini adalah kabel warna biru Pemirsa ini adalah kabel yang menunjukkan ke gulungan spool yang lain dia menunjukkan beberapa resistansi yang nilai antara satu kabel dengan kabel yang lain itu berbeda Pemirsa berbedanya tipis banget maaf Pemirsa saya agak batuk-batuk sedikit tuh dia menunjukkan resistansi yang berbeda antara satu kabel dengan kabel yang lainnya kita cek dengan kabelnya satu lagi resistansinya pun berbeda juga Pemirsa jadi ini bisa diambil kesimpulan bahwa di dalam di dalam motor listrik pompa air itu dia memiliki dua dua gulungan gitu ya jadi satu gulungan dengan gulungan yang lain itu sepertinya menunjukkan nilai resistansi yang berbeda kapasitor pada pada mesin listrik ini pasti dalam keadaan baik dan kita sudah punya kesimpulan bahwa mesin pompa air ini keseluruhannya dalam keadaan yang baik-baik aja yang warna merah ini Pemirsa kita kemudian rangkai kembali kabel-kabelnya ingat Pemirsa kadang-kadang kabel yang nyambung antara kabel stiker dengan kabel pada pada mesin pompa air itu kadang-kadang dikasih warna yang berbeda Pemirsa gak usah bingung karena di dalam mesin pompa air itu ada empat kabel yang jelas ada empat kabel yang dua kabel itu adalah kabel yang mengarah pada kapasitor dan dua kabel lagi adalah kabel yang mengarah ke stiker listrik Pemirsa alias colokan dan kalau misalnya ada kabel satu lagi yang biasanya warnanya adalah hijau dan kuning itu adalah kabel ground kita di Indonesia kita jarang pakai kabel ground Pemirsa untuk rangkaian-rangkaian standar seperti ini jadi kita cukup menggunakan arus fasa dan nol atau ground itu udah bisa menghidupkan udah bisa menghidupkan perangkat-perangkat listrik atau elektronik Pemirsa terus pertanyaannya sepertinya ada perbedaan resistansi antara mesin yang baru ini mesin yang masih baik ini keadaannya dengan mesin yang lama tadi Pemirsa tapi secara jelas detailnya kita gak tahu ya apakah benar ada course lighting pada mesin yang lama dan itu barusan hitam lewat Pemirsa kucing saya gitu ya dia memang suka eksis apakah menunjukkan apakah nilai resistansi yang berbeda pada dua mesin pompa air itu bisa diambil kesimpulan bahwa satu mesin itu rusak atau course light itu agak sulit diprediksi yang jelas kita akan mencoba setelah kita setelah kita perbandingkan dengan mesin air yang masih dalam keadaan baik ini saat semua udah dipasang kita coba tes lagi tuh kan Pemirsa bisa melihat bahwa mesin airnya hidup yang warna merah ini Pemirsa jadi kita akan kembali lagi untuk mengerjakan mesin pompa air yang lama mesin pompa air yang lama itu kan kabelnya udah mengelupas lupas ya udah mengelupas seperti ini Pemirsa kabelnya dan keadaannya udah seperti ini kotor banget kita rangkai kabelnya dengan kabel yang baru kita beri warna merah dan biru dan hitam Pemirsa ternyata waktu dicolokin ke listrik masih core slat MCB masih turun akhirnya beli mesin pompa air yang baru dan dipasang permasalahan selesai kesimpulannya adalah mesin pompa air yang lama itu core slat di dalam dan kita harus mengganti dengan mesin pompa air yang baru dan sekarang semuanya oke Pemirsa baiklah terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb see you and bye bye